Tribuners kontraktor dan PPK PUPR rugikan negara Rp2,8 miliar di kasus dugaan korupsi Rumsus BP2P. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku menyebut kerugian negara dalam kasus pembangunan rumah khusus milik BP2P tahun anggaran 2016 mencapai Rp2,8 miliar. Nilai kerugian tersebut diungkapkan asisten pidana khusus atau ASPITSUS Kejati Maluku Triono Rahyudi Sonin 26 Agustus 2024 sore. Diketahui Jaksa telah menetapkan dua tersangka yakni Dani Supriya DDS sebagai Direktur Sipi Karya Utama dan Arthur Parera atau AP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK pada Dinas PUPR Provinsi Maluku. Rahyudi mengatakan progres fisik hingga pencairan pada pembangunan rumah khusus milik BP2P di daerah rawan konflik di Maluku ini dimanipulasi. Mulai dari tahapan hingga mekanisme pencairan, lanjutnya pencairan anggaran pun capai 100% namun progres pengerjaan belum 100%. Bahkan dikatakannya anggaran pembangunan juga langsung dipindahkan ke rekening pribadi. Untuk diketahui pekerjaan pembangunan rumah khusus yang dikerjakan oleh PT Polawes Raya tersebut dengan nilai kontrak sebesar 6,1 miliar rupiah. Proyek ini menggunakan sumber anggaran dari APBN pada DPA Satuan Kerja Non Vertikal Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku yang saat ini berganti nama menjadi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atau BP2P Maluku. Dalam pembangunan rumah khusus pada 4 desa di Kabupaten Seram bagian Barat dan 2 desa di Kabupaten Maluku Tengah dan dari masing-masing desa tersebut dibangun 4 rumah tipe 45. Untuk total 6 desa dibangun sebanyak 24 rumah tipe 45. Tujuan pembangunan rumah khusus ini untuk ditempati anggota TNI Polri pada desa-desa yang sering berkonflik di Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah. Bahwa perkara ini adalah perkara pada Balai Selatan Kerja Non Vertikal yang sekarang menjadi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan BP2P Maluku ya. Dari APBN tahun 2016 yang sebesar 7 miliar untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus di Maluku wilayah 4. Setelahnya begitu ya teman-teman. Dari anggaran itu setelah melakukan proses maka dilakukan proses pelerangan ya dan dinyatakan secara proses pemenangnya RPT Polawis Raya dengan nilai kontrak 6 miliar 180 juta 268 rupiah. Perlu diketahui bahwa dalam proses pelerangan pun ini sudah dilakukan atau sudah melalui proses-proses yang ilegal ya, unprocedure ataupun juga beberapa dokumen telah dilakukan manipulasi ya. Jadi dokumen telah dilakukan strategia harusnya ada direktur sesuai dengan dokumen-dokumen notariat ya, akta perusahaan namun oleh tersangka sodara dia dimanipulatif ya. Terima kasih jalan juga, kasih jalan, kasih jalan. Jalan lal Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih jalan.